Terima kasih telah mengklik video ini, kali ini saya akan membahas CF atau striker terbaik di PES 2021 Mobile Di sini saya akan membahas striker terbaik mulai dari best player, pemain sorotan, legend, sampai iconic moment Sebelum itu, video ini dibuat khusus untuk newbie atau player yang baru banget main Untuk yang veteran bisa langsung skip video ini, karena udah pasti banyak yang tau Oke langsung saja kita bahas mulai dari yang best player dulu Yang pertama yaitu Mbappe, dengan gaya permainan goal voucher atau pemburu goal Oke, kita lihat statnya Untuk striker pemburu goal, yang paling penting itu kesadaran menyerang, finishing, speed, sama akselerasi Bisa kita lihat, kesadaran menyerang 93, penyelesaian 93, udah bagus Tapi menurut saya untuk striker itu, kesadaran menyerang minimal di atas 95 Soalnya, kalau kesadaran menyerang di bawah 95 itu, biasanya kalau diberi umpan terobos, suka telat maju ke depan Atau malah jadinya offset Tapi, karena Mbappe ini larinya kenceng banget Makanya banyak player pass yang pakai Mbappe untuk strategi long ball Dan dia udah ditunjang dengan skill dribbling yang bagus Kalau udah pegang bola lengket banget Oke lanjut yang kedua, yaitu Halan Dengan gaya permainan pemburu goal Spesialnya dari Halan ini, dia punya skill super sub Skill super sub ini akan aktif kalau dia dimasukin di babak kedua Kalau saya, biasanya mainin Mbappe di babak pertama Nanti di babak kedua, sekitar menit 60-an, masukin Halan Udah pasti mainnya begacor banget Oke, kita lihat statnya Kesadaran menyerang 95, penyelesaian 95 Dan ini kicking powernya 99 Tenangannya keras banget Speednya 98 Akselerasi 91 Dan kelebihan si Halan ini Fiscal kontaknya gede banget 96 Biasanya striker pemburu goal itu Fiscal kontaknya lemah-lemah Kayak Mbappe Makanya dia ngandelin lari Biar gak kekejar sama center back lawan Tapi kalau Halan ini Speednya bagus Fiscal kontaknya gede Gak usah takut kalau adu body sama center back lawan Udah pasti menang Dan kekurangan Halan ini Di kesemuan kaki kiri kanannya jelek Makanya kalau kalian pakai Halan Usahain posisi tendangnya pakai kaki kiri Kalau posisinya terpaksa pakai kaki kanan Meskipun tendangannya keras Tapi sering melebar kemana-mana Oke lanjut yang ketiga Lewandowski Dengan gaya permainan pemburu goal Kita lihat statnya Kesetaran menyerang 99 Finishing 96 Dan kesemuan kaki kiri kanannya Bagus banget Tapi kurangan dia ini di speed Untuk striker pemburu goal Speed segini itu jelek banget Makanya permainan dia ini Beda sama Mbappe atau Halan Kalau Mbappe atau Halan Dikasih umpan terobos Langsung lari Udah pasti kekejar Kalau dia ini Dikasih umpan terobos Lelet banget Kalau saya pakai dia ini Biasanya kasih umpan-umpan matang Kasih umpan silang Langsung tendang Udah pasti masuk Karena sederhana menyerang Sama finishingnya bagus banget Atau umpan crossing juga enak banget Karena heading jumping dia ini bagus Tendangan jarak jauh dia ini Juga bagus banget Kalau saya biasanya kasih umpan Dribble dikit Langsung tendang Udah pasti masuk itu Kekurangan dia ini Juga ada di stamina-nya Makanya Kalau kalian pakai Lewandoski Usahain bawa penggantinya Buat diganti di babak kedua Menit 60-an Soalnya dia itu Menit 70 itu udah ngos-ngosan Oke lanjut ke yang pemain sorotan Ini sama Lewandoski juga Tapi versi yang Future Player atau pemain sorotan Kayak permainannya sama Pemburuk goal Kita lihat statnya Kesadaran menyerang 99 Finishing 99 Finishing 99 Ini udah GG banget ini Kelebihan yang versi ini Di dribbling sama Physical contactnya Kalau dia Dribble bola Terus dibodi sama Center back lawan Gak mudah jatuh Untuk cara mainnya Sama kayak yang tadi Tapi ini lebih bagus Finishing sama Physical contactnya Oke lanjut yang kedua Sama kayak yang tadi Kilian Mbappe Gaya permainan Pemburuk goal Ini versi yang lebih GG Kita lihat statnya Sadaran menyerang 97 Finishing 96 Speed Akselerasi 99 Ini striker yang susah dikejar Apalagi kalau main long ball Meselin banget pasti Kelebihan yang versi ini Ada di Fiscal contactnya Lumayan Masih bisa lah diadu sama RB atau LB Kalau sama CB Mending lari aja Dan yang versi ini Lengkungnya lebih bagus Semakin tinggi lengkungnya Semakin melengkung tenangannya Jadi susah ditangkep Kiper lawan Oke lanjut yang ketiga Sama ini Erling Haaland Tapi versi yang pemain sorotan Kita lihat statnya Offensive overness 98 Finishing 99 Kicking power 99 Speednya lebih kenceng Skala kontak 99 Ini center back Lawan kalau ada body Pasti mental Jumpingnya tinggi banget Sama dribblingnya ini Lumayan Kalau yang versi best player itu Jelek banget Karena ball kontrolnya jelek Kadang kalau dipakai Long ball Bola kan lambung tinggi Suka lepas bolanya Malah gak jadi goal Oke lanjut ke yang legend Ini ada Pipo Inzaghi Datingnya emang Gak terlalu gede 91 Tapi kita lihat statnya Offensive overness 99 Finishing 99 Untuk striker Yang paling penting Dua itu Yang lainnya Cuman pendukung Dan kita lihat Kesembahan kaki kiri kanannya Bagus banget Speednya Lumayan lah Masih bisa lari Dan spesialnya ini Dia punya skill Super sub Jadi Kalau dia dimasing Di babak kedua Mainnya pasti gacor banget Oke lanjut yang kedua Fernando Torres Dengan gaya permainan Pemburu goal Offensive overness Finishing Jumping lumayan lah 94 Yang ini kelebihannya Di speed sama akselerasi Heading Jumping Kalau kontrol Lumayan lah Oke lanjut yang ketiga Van Basten Dan gaya permainan Fox in the box Atau pencetak pintar Pencetak pintar ini Beda sama Pemburu goal Kalau pemburu goal Ngandelin speednya Kalau ini Speednya jelek banget Mereka biasanya Ngandelin Body sama tendangannya Speednya yang keras Makanya gak cocok Kalau pakai strategi long ball Karena speednya jelek banget Beda sama pemburu goal Yang speednya kenceng-kenceng Oke kita lihat startnya Offensive overness 98 Finishing 97 Geeking power 93 Kesemuan kaki kiri kanan Uh bagus banget Skal kontak 88 Kurang sih kayaknya Mungkin karena versi legend Kalau yang iconic moment Pasti lebih bagus Oke lanjut yang iconic moment Ini ada Rashford Dengan gaya permainan Pemburu goal Kita lihat startnya Ini OP banget sih Offensive overness 99 Finishing 97 Geeking power 99 Speednya kenceng banget Fiscal kontak lumayan Staminanya Kuat banget Alkontrol bagus banget Heading Jumping Bagus Passing Lumayan lah Untuk seorang striker Ini udah komplit banget sih Tapi kurangannya Di kesemuan kaki kiri kanannya Masih jelek Dia ini kaki utamanya Kaki kanan kan Jadi mainnya harus Ngandelin banget kaki kanan Kalau pakai kaki kiri Sering banget ngelebar Oke lanjut yang kedua Ini ada Rumenike Ini kenapa saya masukin Padahal dia second striker Karena statistiknya Striker banget Sama gaya permainannya Pemburu goal Biasanya second striker itu Gaya permainannya Lari pancingan Penyerang lubang Creative bellmaker Atau klasik 10 Tapi Rumeniga ini unik Second striker Tapi gaya permainannya Pemburu goal Oke kita lihat statnya Offensive overness 97 Finishing 98 Kicking power 99 Dan kesembahan kaki kiri kanannya Bagus banget Speednya 99 Akselerasi 97 Biasa kalau kontak 88 Lumayan lah Staminanya kurang sih Tapi Kekurangan dia ini Emang di stamina Dribbling ball control Bagus banget Heading jumping Mantep sih Dan kalau kita lihat disini Kalau dia jadiin CF Ratingnya naik jadi 101 Oke lanjut yang ketiga Fernando Torres Ini yang versi Iconic Moment Ini salah satu striker Favorit saya Dan sekarang ada di E-Football Point shop Kalau E-Football Point Kalian cukup Bisa kalian tukerin sekarang Kita lihat statnya Offensive overness 98 Finishing 99 Speed 99 Akselerasi 98 Fiscal kontak 85 Stamina 92 Bisa dipakai main 90 menit Gak perlu diganti Heading jumpingnya juga bagus Enak banget buat main crossing Long ball juga mantep banget Complete banget lah pokoknya Enak banget striker ini seimbang Oke lanjut yang terakhir Ini ada Pipo Inzaghi versi Iconic Moment Dengan gaya permainan pemburu goal Dan punya skill super sub Kayak yang versi legend Kita lihat statnya Offensive overness 99 Finishing 98 Ini malah Bagusan yang legend Gimana sih Tapi mungkin Speednya bagusan yang ini Headingnya juga bagus yang ini Dribbling bagus yang ini Kalau yang sebelumnya itu Sampah banget Cuman Offensive overness sama finishingnya 99 semua Sisanya ampas Dan itu saja yang bisa saya bagikan Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe Supaya gak ketinggalan video terupdate Dari channel ini